Intro Walter Meaty adalah seorang manajer bagian pencetakan foto di perusahaan majalah terkenal bernama Life Pagi itu dia lagi ngestalking profil akun temen sekantornya yang bernama Seril di sebuah aplikasi kencan online Walter ini sebenernya suka sama si Seril tapi walaupun satu kantor Sampai sekarang dia gak pernah berani ngajak ngobrol ke cewek Pada profil tersebut tertulis kalau Seril adalah seorang single parent dan suka sama tipe cowok petualang Jauh berbeda dengan dirinya yang introvert serta sama sekali tak pernah berpergian kemanapun Meski sangat gugup, Walter memberanikan diri ngirim pesan suka ke profil Seril Namun sayang aplikasinya error Ia kemudian berangkat kerja Sambil menunggu kereta datang, Walter mencoba menghubungi operator aplikasi kencan online untuk melaporkan gangguan tadi Di telpon itu si operator menjelaskan bahwa sebelum ngirim pesan suka, Walter harus ngelengkapin dulu data-data profilnya sendiri Soalnya pas dicek ternyata banyak bagian yang Walter kosongin Kayak dia pernah pergi petualang kemana aja, apa hal hebat yang pernah terjadi dalam hidupnya, dan apa tujuan hidupnya Mendengar pertanyaan-pertanyaan barusan, Walter tak bisa menjawab karena selama ini hidupnya memang membosankan Waktu lagi ngobrol, tiba-tiba Walter menyadari ada keanehan pada gedung di seberangnya Ternyata semua kejadian barusan cuma imajinasi Walter aja Sesampainya di kantor, terlihat di atas meja sudah ada kiriman kotak hadiah ulang tahun dari seorang fotografer bernama Son Dalam kotak itu berisi satu roll clip foto, sebuah dompet, serta selembar surat bertuliskan Terima kasih atas kerja keras Walter selama 16 tahun ini Bagi Son, Walter lah orang yang paling berjasa membuat foto-foto kirimannya menjadi mahakarya majalah live Ia juga menuliskan kalau foto nomor 25 adalah hasil foto terbaik diantara semua foto kiriman Son Setelah dicek, dari foto-foto tersebut cuma klip foto nomor 25 aja yang gak ada Di tengah kebingungan, mendadak rekan kerjanya meminta Walter membawakan klip foto nomor 25 dari Son untuk dibahas di rapat sekarang juga Walter pun panik, ia lalu menyuruh si asisten terus mencari sementara dia akan mencoba mengulur waktu Dalam rapat, manajer mengumumkan bahwa penerbitan majalah berikutnya adalah penerbitan majalah terakhir mereka Karena nantinya perusahaan majalah live ini akan berubah menjadi majalah online Manajer kemudian menyuruh Walter menunjukkan hasil cetakan klip foto nomor 25 dari Son untuk dijadikan cover majalah terakhir mereka nanti Dengan gugup, Walter meminta tambahan waktu karena fotonya masih dalam proses Selesai rapat, Walter memberanikan diri menemui Seril dan menceritakan masalahnya saat ini Sayangnya, tak ada satupun orang yang tahu di mana Son berada Orang-orang tahunya Son gak punya HP serta selalu keliling dunia Melihat Walter kesusahan, Seril berjanji akan membantu mencari keberadaan Son Saat jam istirahat, adik Walter memberitahu kalau dia berhasil mendapatkan kembali piano peninggalan ayah mereka yang dulu sempat dijual Tapi masalahnya, gara-gara apartemen mereka terlalu sempit, piano itu jadi gak muat masuk Sebagai tulang punggung keluarga, mau gak mau Walter terpaksa harus membayar mahal untuk pindah ke apartemen lebih besar Pas mau balik ke kantor, adiknya memberikan hadiah ulang tahun mainan tarik-tarikan kesukaan Walter waktu kecil Di kantor, asisten Walter dapat sebuah petunjuk Dari foto-foto kiriman Son yang telah dicetak, ada satu foto bergambar kapal dengan tulisan Air Kick Snack Si asisten yakin, Son sekarang pasti berada di kapal tersebut Ketika pergi, di dalam lift, Walter malah ketemu manajernya Ngeliat Walter bawa-bawa mainan ke kantor, manajer pun marah Dia nyuruh Walter berhenti main-main dan segera ngasih hasil foto cover majalah nomor 25-nya Give me the toy man No, I'm taking it, you jelly man toy Give it to me No, you can't just take my stuff Agh! Blak! Agh! 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 Lagi-lagi semua tadi cuma imajinasi Walter aja Manager disitu mengancam Bila mereka berdua bertemu lagi Namun Walter masih juga belum ngasih foto nomor 25 nya Maka dia bakalan dipecat Walter kemudian menemui Seril dan memberitahu tentang foto kapal bernama Air Kicksnack Pas Seril mau googling dimana lokasi kapal Air Kicksnack itu Sinyal di kantor mendadak hilang Dia lalu ngajak Walter jemput anaknya pulang sekolah sekalian nyari sinyal Di taman Seril dapat kabar dari rekan kantornya tentang lokasi Son Waktu lagi sibuk telponan Walter mencoba mendekati anak Seril dengan mengajarinya beberapa trik skateboard Meski keliatan culun Tapi dulu Walter ini rambutnya mohak bahkan pernah juara satu lomba skateboard sekelurahan Selesai telponan Seril langsung ngasih tahu bahwa kini Son berada di Greenland Mendengar kabar barusan Walter senang sekaligus bingung Satu sisi masalahnya sudah mulai dapat titik terang Namun sisi lain Jarak dari Amerika ke Greenland sangatlah jauh Apalagi untuk orang introvert sepertinya Saat kembali ke kantor Dia terus memikirkan bagaimana nasibnya nanti Bila foto nomor 25 masih belum ketemu juga Di tengah kebingungan lagi-lagi Walter berkhayal Seakan Son seperti sedang mengajaknya keluar dari zona nyaman Keluar zona nyaman Pergi mencarinya Ke Greenland Setibanya di Greenland Walter pergi ke sebuah bar Untuk mencari informasi tentang keberadaan kapal air kicksnack Waktu lagi asik ngobrol sama ibu-ibu pemilik bar Tiba-tiba ada seorang pria menghampiri dan memaksanya nyanyi bareng Gara-gara ditolak Orang itu pun kesal lalu ngehajar si Walter Pas lagi berantem Walter tak sengaja melihat cincin di jempol pria tersebut Mirip dengan gambar pada salah satu foto kiriman Son Mendengar nama Son disebut Pria itu berhenti memukul Setelah tenang Dia cerita Beberapa hari lalu Son memang pernah kesini Kemudian memfoto tangannya Si pria ini adalah seorang pengantar paket Dan kebetulan Sekarang dia sedang ingin mengantar paket ke kapal air kicksnack Ia lalu mengajak Walter ikut pergi naik helikopter bersamanya Sambil berharap Son masih ada di sana Awalnya Walter menolak Gara-gara cuaca terlihat akan terjadi badai Ditambah pria itu juga masih mabuk parah Tapi karena tak punya pilihan lain Walter akhirnya Nekat ikut pergi Setibanya di kapal air kicksnack Si pria menyuruh Walter melompat ke kapal Sambil membawa paket pesanannya Ia berusaha meyakinkan Kalau Walter pasti akan berhasil sampai di kapal Dengan penuh keyakinan Walter pun melompat Beruntung Walter berhasil selamat Kapten kapal kemudian memberitahu Bahwa Son kemarin baru aja pindah ke kapal lain Dan pergi ke Islandia Walter lalu meminta sang kapten Menghubungi kapal tersebut menggunakan radio Namun karena paket radio yang Walter bawa tadi jatuh ke laut Mereka jadi tak bisa menghubungi siapapun Walter cuma bisa pasrah Menunggu sampai kapal berlabuh Malam hari Para awak kapal menyambut Walter dengan hangat Bahkan sampai memberikannya kue Salah satu awak kapal bilang Kue itu adalah pemberian dari Son Sewaktu kemarin menginap di kapal ini Ketika Walter makan Ia melihat di kertas pembungkus kuenya Ada tulisan Ejafal Ejafla Jukul Ejafla Jukul Si awak kapal memberitahu kalau Ejafla Jukul itu nama suatu gunung berapi di Islandia Walter pun dapat petunjuk baru kemana tujuan Son pergi selanjutnya Saat tiba di pelabuhan Walter disuruh buru-buru Karena kendaraan di wilayah ini cuma ada satu sepeda aja Sedangkan awak kapal yang mau pakai sepedanya ada banyak Mendengar info barusan Walter langsung lari sekencang mungkin rebutan sepeda Ketika sedang menikmati pemandangan di sepanjang jalan Si operator aplikasi kencan online menelpon lagi Dia menanyakan bagaimana kabar dan dimana Walter berada Walter pun menjawab Kalau dia kemarin baru aja dari Greenland Disana dia nyaris dimakan hiu tapi berhasil selamat Terus sekarang dia lagi di Islandia dalam perjalanan menuju gunung berapi Ejafla Jukul Mendengar jawaban itu Si operator kagum lalu menawarkan untuk membantu mengisikan kolom-kolom pertanyaan pada profil Walter yang sebelumnya dikosongkan Selesai teleponan Walter lengah hingga tak melihat ada tiang di depannya Akibat tabrakan tadi sepeda Walter jadi rusak Ia terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berlari Hingga sampailah di sebuah penginapan Disana dia bertemu tiga bocil yang lagi bawa skateboard Walter lalu dapat ide Dia ngajakin tuh bocil buat tukeran mainan sambil bilang kalau Mainan tarik-tarikannya kuat banget gak bakalan putus walaupun ditarik sekuat tenaga Ngeliat mainan baru para bocil itu pun setuju nuker skateboard mereka Setelah dapat skateboard Walter mengikatkan dua buah batu di tangannya Kemudian bergegas melanjutkan perjalanan menuju gunung berapi Ejafla Jukul Terima kasih telah menonton! Walter disitu merasa aneh kenapa tak ada orang sama sekali Tiba-tiba terdengar bunyi alarm tanda keadaan darurat Ternyata sebelum Walter kesana seluruh warga sudah pergi terlebih dahulu menyelamatkan diri Karena gunung berapinya akan erupsi Beruntung kebetulan ada seorang warga datang dan memberi Walter tumpangan Setelah berhasil selamat dari erupsi gunung berapi Asistennya di kantor memberi kabar Jika sampai besok Walter masih belum juga menyerahkan foto nomor 25 Maka manajer akan memecat mereka berdua Mau gak mau Walter terpaksa kembali ke Amerika untuk memberi penjelasan Keesokan harinya saat tiba di kantor terlihat para karyawan sedang sibuk membereskan barang-barang mereka Banyak karyawan yang diberhentikan demi penyesuaian semenjak majalah live beralih menjadi majalah online Ketika manajer datang dia meminta Walter menyerahkan foto nomor 25 Tapi akibat masih belum selesai Walter ikut diberhentikan bersama karyawan yang lain hari itu juga Mendengar keputusan tersebut Walter merasa keberatan Selama 16 tahun mendedikasikan diri mencetak jutaan foto kiriman dari fotografer di seluruh dunia Walter tak pernah melewatkan satu foto pun dan selalu berusaha agar foto cover majalah live bisa menjadi maha karya Tapi cuma gara-gara telat satu foto aja manajer tega mecat dia Sayangnya meski diprotes manajer tetap tak peduli Asisten Walter lalu mengatakan kalau hari ini ada banyak karyawan yang dipecat termasuk Seril Mendengar Seril dipecat Walter bergegas pergi Ia berencana menghibur dan memberikan skateboard dari Islandianya untuk anak Seril Namun ketika mengetuk pintu Pintu itu dibuka oleh mantan suami Seril Betapa hancur hati Walter ternyata Seril telah rujuk dengan mantan suaminya Sesampainya di rumah Walter kembali melihat dompet pemberian dari Son Karena kini dia sudah dipecat dan gak ada gunanya lagi mencari Son Ia pun membuang dompetnya Saat sedang merenung sambil memandangi piano peninggalan sang ayah Seketika Walter sadar kalau salah satu foto kiriman Son adalah foto piano itu Pas ditanya ibunya ngasih tau bahwa beberapa hari lalu Son memang pernah datang ke rumah Sebelum pergi Son menitipkan pesan kalau dia sangat bangga serta berterima kasih atas dedikasi Walter selama 16 tahun ini Bagi Son, Walter lah orang yang paling berjasa membuat foto-fotonya menjadi mahakarya agar bisa dinikmati semua orang Mendengar kalimat barusan Walter terharu Sang ibu kemudian memberitahu Son sempat bilang dia akan pergi ke Afganistan untuk memfoto leopard di pegunungan Himalaya Semangat Walter pun kembali bangkit Ia lalu mencari informasi tentang pegunungan Himalaya di internet Dan setelah semua siap Walter berangkat ke Afganistan Melanjutkan petualangannya menuju gunung Himalaya Ia lalu mencari misalnya sawrado? evil Di tengah pendakian, si operator aplikasi kencan online kembali menelpon Dengan gembira, dia mengabarkan bahwa semenjak profilnya diisi lengkap Walter sekarang dapat ribuan pesan suka dari para wanita Saat tahu Walter berada di puncak gunung Himalaya Ia pun membantu menuliskan di profilnya agar lebih banyak lagi wanita yang suka Tapi karena sinyal di puncak gunung jelek, suara mereka jadi putus-putus Tanpa sengaja, dia bertemu seorang pria Pria tersebut marah gara-gara Walter terlalu berisik dan mengganggunya memotret kucing gunung Pas dideketin, dia kaget ternyata pria itu adalah Son Betapa bahagia hati Walter setelah berpetualang dari Amerika ke Greenland Lalu ke Islandia hingga sekarang ke Afganistan Akhirnya Walter berhasil menemukan Son Walter kemudian bertanya di mana foto nomor 25 yang akan dijadikan cover majalah terakhir live Son disitu bingung Padahal dia sudah menaruh foto nomor 25 tersebut di dalam dompet hadiah ulang tahun Walter kemarin Bersamaan dengan surat ucapan selamat darinya Mendengar penjelasan Son Dalam hati Walter berkata What the f**k? Gue udah jadi bolang, hampir dimakan hiu, hampir kena wadus gembel, jadi musapir, dipecat, ditikung mantan suami cewek yang gue suka Ternyata tuh foto ada di dompet gue sendiri Mana dompetnya udah gue buang Son menyuruh Walter agar tak perlu menyesal Kadang hal yang kita anggap sepele justru bisa menjadi langkah awal untuk keluar dari zona nyaman Dan merubah hidup kita menjadi lebih berwarna Meski Son sendiri kecewa, foto karya terbaiknya telah Walter buang namun dia tak mau berlarut-larut Bagi Son, hidup terlalu indah untuk dilewatkan dengan bersedih Melihat bocil-bocil lagi main bola di bawah Ia lalu ngajak Walter ikut main bareng mereka Waktu pulang ke Amerika, Walter ditahan di bandara karena dianggap sebagai penyusup dari Afganistan Meski udah dijelasin kalau dia warga negara Amerika dan udah nunjukin paspor serta kartu identitasnya Para petugas tetap nganggep semua itu palsu Pas ditanya apa ada kenalan yang tinggal atau kerja di dekat bandara ini agar bisa jadi penjamin Seketika Walter teringat sama si operator aplikasi kencan online yang alamat kantornya dekat dari sana Tak lama kemudian, Walter akhirnya berhasil keluar setelah meminta bantuan si operator Mereka berdua lalu berkenalan dan makan bareng Walaupun cuma ngobrol lewat telpon aja Tapi mereka bisa langsung akrab karena dari kejadian-kejadian sebelumnya Si operator jadi tertarik dengan kisah hidup Walter yang baru Dulu waktu pertama kali telponan, Walter hidupnya sangat suram Tak pernah pergi kemanapun, tak ada kejadian hebat sama sekali Setiap hari cuma bolak-balik kantor buat kerja aja Dia kagum hanya dalam hitungan hari hidup Walter berubah total jadi lebih seru semenjak keluar dari zona nyamannya Saat pulang, Walter adik serta sang ibu sepakat menjual piano peninggalan ayahnya Demi memenuhi kebutuhan hidup selama Walter menganggur Pas mau pulang, tiba-tiba ibu Walter memberikan dompet pemberian sound yang kemarin sempat dia buang Ketika diperiksa, ternyata foto nomor 25 memang ada di dalam selipan dompet tersebut Walaupun terlambat dan sudah tak ada gunanya lagi Walter tetap memenuhi janjinya menyerahkan foto nomor 25 pada manajer Sebelum pergi, Walter mengatakan bahwa majalah live kini memang telah beralih ke online Manajer juga telah memecat banyak sekali karyawan dari berbagai divisi yang dirasa sudah tak dibutuhkan lagi Tapi manajer harus ingat kalau mereka bukan hanya sekedar karyawan biasa Mereka adalah orang-orang yang selalu bekerja keras dibalik kesuksesan perusahaan live Dalam live, Walter dan asistennya membawa semua barang-barang mereka Sambil menunggu live turun, si asisten mengucapkan terima kasih selama ini Walter telah menjadi bos yang baik untuknya Ia lalu bertanya apa gambar mahakarya yang Son ingin tunjukkan di foto nomor 25 itu Sayangnya Walter sendiri gak tahu karena fotonya belum sempat dicetak Esok hari di suatu cafe, Walter mulai membuat CV untuk melamar pekerjaan baru Pada CV tersebut dia tak hanya menuliskan pendidikan terakhir dan pengalaman kerja aja Tapi dia juga menulis tentang berbagai pengalaman-pengalaman hebat yang pernah terjadi dalam hidupnya Hingga membuat CV itu jadi lebih berwarna Siangnya dia pergi ke kantor live Setelah mengambil gaji terakhir, Walter menemui Seril untuk memberi semangat agar bisa sama-sama cepat dapat pekerjaan baru Serta mengucapkan selamat karena telah rujuk dengan mantan suaminya Namun Seril justru menjelaskan kalau Walter salah paham Kemarin mantan suaminya datang ke rumah hanya ingin menemui anaknya sekalian membantu membetulkan kulkas rusak Seril juga mengatakan bahwa dia tak pernah berpikir rujuk sama sekali Mendengar penjelasan Seril barusan, Walter begitu lega sambil mengucap Alhamdulillah Ia kemudian memberanikan diri mengajak pujaan hatinya tersebut pergi berkencan Dengan gugup, Seril menjawab dia bersedia Di tengah jalan, mereka berdua tanpa sengaja melihat majalah edisi terakhir live baru terbit hari ini Pada cover depan majalah itu tertulis Majalah terakhir ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selama ini telah berjasa membuatnya Dan ternyata foto nomor 25 maha karya dari son itu adalah foto Walter sendiri I have realized when I'm with you I wanna do what it takes to make you see Make you see That we'll be alright if you just let me show you that I can do better And I apologize And I apologize I apologize For everything I know that I can be defensive Say that it ain't on me Say that it ain't on me Why can't you see It ain't easy Oh by now Feels like I can hear what you're saying No point of blaming It ain't so draining Wanna do this right Wanna do this right I don't know why I did what I did Somehow I think that I lost my head I don't know why Don't know why Don't know why I don't know why I have realized when I'm with you I wanna do what it takes to make you see Make you see That we'll be alright if you just let me show you that I can do better Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!